Oke teman-teman, balik lagi di The Morsell Akhirnya sekarang kita udah kedapatan bocoran dari kitnya Luka Kalau kemarin kita dapet bocoran dari kitnya Kafka, official kitnya Kafka Sekarang kita disuguhi lagi oleh kitnya Luka Dimana Luka merupakan karakter dengan spesialisasi DOT dengan bleed ya DOT physical soalnya Physical DOT itu adalah bleed teman-teman Dan bleed itu ngambil DOTnya berdasarkan max HP lawan Jadi semakin banyak darah lawannya maka akan semakin sakit DOT yang diberikan Nah karakter seperti apa, skill seperti apa Langsung kita bahas di video kali ini juga Kita akan langsung bahas, tapi intro dulu Oke teman-teman ya, disini udah ada karakter Luka Pengenalan karakter Luka Ini adalah tampilannya teman-teman ya, kita udah sering lihat Dan juga dia adalah berasal dari Belobok By the way ya, dari Belobok teman-teman Dan katanya Hook, Hook, tau kan Hook kan Yang kecil, bocil, destruction, api teman-teman Yang punya tangan gede si Hook itu Katanya, dia tuh menganggap si Luka ini Anggota dia, anggota The Hook teman-teman ya Dia menganggap, padahal si Luka sendiri pun gak tau Nah dia adalah petarung Wildfire teman-teman ya Dia bertarung di bagian, kalau misalkan kalian ingat event kemarin Yang kayak stadium gitu teman-teman ya Yang kayak pertarungan bawah tanah teman-teman ya Ini adalah Luka salah satu petarungnya Nah petarung Wildfire Ah, halo, izinkan aku untuk memperkenalkan diri Namaku Luka, anggota Wildfire Underworld Biasanya aku berpatroli di sekitar Furnace Corps Aku menghadapi monster yang menyusahkan di dalam Fragmentum Aku jarang kembali ke kota Tapi, meskipun begitu Semua orang di Boulder Town tahu aku Siapa suruh aku ini mendapatkan gelar juara berturut-turut Di pertandingan Fight Club Let's go Fight Club cuy Jadi ingat hilang Fight Club gak sih? Rahasia menjadi juara Rahasia, rahasianya adalah cerita-cerita aja Nah, ini ada A Kita langsung ke tampilan aja sih Kalau ceritanya kalian mau baca nih Kalau kalian mau baca, kalian boleh klik pause teman-teman Oke Ini baca, klik pause Oke, nah selanjutnya yang ini Klik pause Nah, oke The Mall sih Anggotanya The Mall, teman-teman ya Kamu tidak salah dengar Selain anggota Wildfire dan petarung juara Sebenarnya aku masih punya identitas ketiga Yaitu anggota kehormatan The Mall Tunggu, kamu bilang kamu juga Baguslah, sekarang kita bisa saling berbagi pengalaman Anggota kehormatan Hari ini juga memberikan daging panggang Enak untuk hook si hebat dalam kegelapan Oh, dia tahu Katanya kemarin ceritanya dengar-dengar Dia gak tahu Oh, tapi ternyata dia tahu teman-teman Anggota The Mall ya Oke, ini Kayak macam ceritanya Aku suka sih sebenarnya ya Tapi aku akan skip aja Karena kalau kalian ingin baca lebih cepat ya Dan yang terakhir Dan kita lanjut Nah, ini adalah animasi standby-nya teman-teman ya Dia kan petarung gitu Jadi animasinya kayaknya dia ngelatih shadowboxing gitu lah ya Shadowboxing Nah, standby-nya Lalu ini skill-nya, jujur Kalian lihat skill-nya Talent-talent Ini penampilan skill Tapi tulisannya talent ya Talent-nya Dan talent-nya bisa nembak Nembak dari tangannya Jadi tangan itu gak cuma robot doang teman-teman Bagian gumpalan ininya Kepala tangannya teman-teman Bogem ya Bisa ini Kelempar gitu Terdorong Dan ini untuk ultimate-nya Ultimate-nya Kayak Apa ya Kayak efek-efeknya tuh Kayak komik-komik Amerika ya Bukan manga ya Lebih kayak komik-komik Amerika Kayak spider-verse Kayak si Miles Morales Spider-man-nya Efek-efeknya kalian lihat kan Bagus Itu bagus Nah, ini untuk penampilan Dia punya showcase-nya Dan sekarang untuk Preview karakter ya teman-teman ya Malam tanpa mimpi Dan langsung aja Preview karakter Ini adalah luka Dan ada sarung tinjunya Physical nihility Atau nihility ya Mana tepuk tangannya Oke, ini catchphrase-nya nih Mana tepuk tangannya Kisah Petarung dengan lengan mekanis Yang optimis dan preang Terampil dalam seni bela diri Campuran dan salah satu anggota wildfire Dari ring tinju hingga medan pertempuran Dari petinju hingga petarung Luka menggunakan kekuatannya Untuk melindungi orang-orang di underworld Karena dia pernah mengalami keputus asaan Makanya dia lebih bersemangat Oke, bagus ya Jadi ini adalah karakter yang semangat Tipenya gitu teman-teman Ini adalah ceritanya Kalian boleh pause Mau baca Dan kita akan lanjut Ini tentang karakternya teman-teman ya Oke, kalau tentang kita baca deh Soalnya ini cukup penting ya Luka adalah karakter tipe physical Dengan pet nihility Yang dapat membuat musuh Memasuki status bleed Ya, kuncinya adalah di bleed ini teman-teman ya Luka akan sangat terpakai di bleed ini Dan pada saat yang bersamaan Mengakibatkan bleed damage tambahan Pada target musuh dengan berstatus bleed ya Jadi kalau musuh kena bleed Luka nyerang target tersebut Maka damage-nya akan diterima lebih besar teman-teman Melancarkan skill luka dapat membuat musuh Memasuki status bleed ya dari skillnya Dalam pertempuran luka dapat memperoleh fighting will Melalui berbagai macam serangan Nah, mengonsumsi sejumlah fighting will Dapat melancarkan enhanced basic attack Yes, dia punya enhanced basic attack Dan segera mengakibatkan bleed damage tambahan Sejumlah damage awal Dalam persantase tertentu pada target musuh berstatus bleed Jadi gini teman-teman Bleednya si luka ini bukan berdasarkan ultimate-nya Setauku ultimate-nya nggak ada Tapi dia hanya berdasarkan skill Kita akan lihat sekarang dari process-nya Saat melancarkan skill Segera menghapus beberapa efek buff target musuh Wah! What? Dia bisa di-buff coy Segera menghapus Kenapa dia bilang beberapa ya? Beberapa efek buff musuh Berarti bukan cuma satu dong Bukan cuma satu Tapi beberapa loh Beberapa dibilangnya ya Apa mungkin? Ya, pokoknya intinya aja Inti utamanya kita tahu dulu Dia adalah menghapus di-buff dulu teman-teman ya Kinetic overload Nah, sekarang cycle breaking Setiap satu lapis fighting will Yang diperoleh akan nomolikan Oh, ya, ya, bagus, bagus, bagus Jadi lebih cepat ultimate ya Dan ini, crush fighting will Saat melancarkan enhanced basic attack Setiap satu serangan dari direct punch Berpeluang untuk membuat luka Melancarkan satu serangan tambahan Efek ini tidak berlaku pada serangan tambahan Yang dilancarkan dari efek ini Jadi, teman-teman ya Kalau dia enhanced basic attack Setiap satu serangan direct punch Kalau nggak salah basic attack enhance-nya itu bisa tiga kali Kalau nggak salah ya Kalau nggak salah, kita sambil baca aja Dan dapat bonus satu serangan tambahan Ini ada Ini ada pembahasan ya Tenang aja, ada Lanjutannya Ini tekniknya nih Tekniknya dia ninju ya Antisipator nih Segera menyerang musuh Setelah memasuki perturuan Mengakibatkan physical damage pada satu musuh Oke, satu doang Secara acak Dan membuat musuh masuk bleed Bagus Yang sama dengan skill Oke, jadi dinilainya dari skill ya Berarti fokus utama untuk upgrade si luka Kalian bisa pilih, teman-teman Fokusnya di skill dulu Setelah itu luka akan memperoleh tambahan fighting will Basic attack-nya sekarang ini yang biasa Direct punch Oke, biasa Basic attack doang ya Physical damage lah Basic Nah, sekarang enhance basic Kalian liat kan Tonjokannya Nah, itu bisa diben extras Serangan tambahan Ini kalian baca nih ya Kita baca maksudnya Mengonsumsi dua lapis Fate fighting will Menggunakan direct punch Nah, akan benarkan Terlebih dahulu Melancarkan tiga serangan Yang setiap serangannya Akan mengakibatkan physical damage Pada satu musuh Yang ditargetkan kemudian Akan menggunakan Rising upт Untuk melancarkan satu serangan Yang akan mengakibatkan physical damage Pada satu musuh yang ditargetkan Nah kalian lihat kan Yang dilompat ke atas itu teman-teman Yang dilompat Boom Nah itu namanya rising uppercut Dan sekarang kita masuk ke talentnya Ini talentnya Jujur talentnya keren banget sih Aku suka banget ini ya Dia ngelempar tangannya gitu teman-teman Nah roket-roket ya Flying spark Setelah Luka melancarkan basic attack Direct punch Atau skill laser rating fish Luka akan memperoleh fighting will Maksimal 4 lapis ya Maksimal 4 lapis Dan saat Saat fighting will yang dimiliki lebih Atau sama dengan 2 teman-teman ya Basic attack Luka direct punch akan meningkat Menjadi sky shatter face Sky shatter face ini Berisi 3 tahap Serangan direct punch Dan 1 tahap serangan rising uppercut Nah yang inilah 1, 2, 3 Nih kalian kita lihat 1, 2, 3 Oke sebenarnya lebih banyak sih ya Pokoknya katanya sih 3 doang teman-teman ya 3 doang Nah kan Dan 1 serangan rising uppercut Dan terakhirnya Dan Oke ini kalian baca nih Kalau misalkan rising uppercut teman-teman Mengenai target musuh Dengan status bleed Kalau udah ada Maka status bleed tersebut Akan membuat target musuh Segera menerima 1 kali damage Sebesar 1 damage Oh ya 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 Oke Jadi ibarat langsung mengaktifkan Damagenya teman-teman ya Akan membuat target musuh Segera menerima 1 kali damage Sebesar damage awal Dalam presentasi tertentu Saat pertempuran dimulai Luka akan memiliki 1 lapis Fighting wheel Nah ya Sekarang untuk skillnya Ini adalah penanaman DOT ya teman-teman Ini adalah penanaman DOT utamanya Let's go Lacerating face ya Yang dibahas dibaca ini tadi ya Nih Lacerating face Ini maksudnya adalah skillnya Mengakibatkan physical damage Pada 1 target musuh Selanjutnya berpeluang Membuat target memasuki status bleed Selama beberapa giliran Dalam status bleed Setiap saat giliran target musuh dimulai Target musuh akan menerima Physical DOT Berdasarkan Max HP mereka Dalam presentasi tertentu Maksimal tidak melebihi Attack luka Dalam presentasi tertentu Berarti luka juga Dari fix teman-teman ya Sekarang kita udah tau Luka itu fix Diburk berdasarkan Scaling attack Nah ya kan Jadi kita tau sekarang Dan yang terakhir adalah Ultimate nya Let's go Coupe the grass Memperoleh sejumlah lapisan fighting will Dan berpeluang meningkatkan damage Yang diterima Satu target musuh Selama beberapa giliran Kemudian mengakibatkan Physical damage Pada target tersebut Ya kan Fighting ini Mendapatkan fighting will Dan berpeluang meningkatkan Damage yang diterima Satu target Selama beberapa giliran Teman-teman ya Tapi ini tidak menyebabkan bleed Ibarat lebih ke Ngasih debuff ke lawan Teman-teman ya Karena apa Karena akan memberikan Kalian baca apa Berpeluang meningkatkan Damage yang diterima Jadi karakter kita yang lain Akan memberikan damage nya Bisa lebih besar lagi Seperti itu teman-teman ya Dan habis Yes Habis Hanya segitu aja teman-teman ya Dan ini sangat-sangat menarik Jujur suka banget teman-teman Ini sangat menarik Dan Luka Wah udah siap-siap sih Luka akan masuk ke Hongkai Starrel bersamaan Dengan si Kafka teman-teman ya Kalau kalian player DOT Dan udah siap-siap teman-teman Nah sekarang kalian udah tau Kalau Luka scalingnya attack Dan kalian sudah boleh banget Mempersiapkan reliknya Untuk si Luka Dan segitu dulu Teman-teman video kali ini Thank you banget Gimana? Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Dan aku ucapkan terima kasih Buntung-buntung menonton Sampai detik ini Kalian sangat luar biasa Dan menggunakan semua ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax